Musik Udang adalah komoditas perikanan yang sampai saat ini masih menjadi unggulan di Indonesia Karena selain dari harganya yang baik dan potensilan yang sangat luas Permintaan pasar juga tidak pernah surut baik lokal maupun ekspor Musik Namun demikian, budidaya udang saat ini masih didominasi oleh pengusaha besar dengan tambah intensifnya Sementara itu, tambah rakyat masih sulit berkembang karena selalu menghadapi kegagalan panen Sehingga tingkat keuntungan sangat minim karena kurangnya kesadaran tentang persyaratan prinsip yang harus dipenuhi Untuk melaksanakan budidaya udang dengan baik dan benar Musik Oleh sebab itu, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengembangkan program revitalisasi tambah rakyat Melalui budidaya udang Faname SMP Intensif yang bekerjasama dengan PT Sentra Proteina Prima Surabaya Di instalasi tambah praktek kampus yang ada di desa Benjar Kemuning, Sedati Sidoarjo Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo selalu berinovasi Yang selanjutnya dapat dikembangkan di masyarakat Oleh karena itu, kami melakukan tahapan-tahapan yaitu penelitian dan pengembangan Kemudian kalau sudah dapat diterapkan oleh masyarakat, maka teknologi itu didesiminasikan kepada masyarakat Ini adalah dalam rangka pemanfaatan atau optimalisasi daya dukung lahan Sehingga bisa dengan mudah diterapkan oleh para petambak-petambak yang kalangan menengah ke bawah Musik Program ini dirancang untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan Tentang pengembangan budidaya udang semi-intensif pada tambak rakyat Dengan menggunakan konstruksi dan sarana lain yang lebih sederhana Sehingga biaya investasinya lebih murah Musik Bentuk kerjasama ini dilaksanakan dalam satu paket kegiatan budidaya udang faname Dengan beberapa ketentuan yaitu SOP, pakan, benih, dan obat-obatan disediakan oleh PT. CP Prima Sedangkan lahan tambak dan tenaga kerja teknis disediakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Sementara itu, untuk monitoring pelaksanaan teknik budidaya udang dipandu oleh dosen dan tenaga teknis dari CP Prima Kita mempunyai konsep revitalisasi tambak rakyat Artinya, kita dari sisi keilmuan akan mengkaji terus Di mana pemasalahan tambak akan kita kaji Kita coba di lapangan Kemudian kita uji Sehingga mendapatkan satu konsep-konsep teknologi yang lebih sederhana Tetapi bisa diterapkan oleh masyarakat umum Kemudian, karena tempat kami adalah sebagai lembaga pendidikan Maka, kami optimis Dengan remaja yang sebetulnya mempunyai satu potensi Apabila itu dimanfaatkan, bisa mengembangkan daripada teknologi Dan bahkan mewujudkan dari potensial ekonomi menjadi ekonomi real Taruna Politeknik Lautan dan Perikanan Sidoarjo Dilibatkan dalam operasional kegiatan budidaya udang faname Mulai dari persiapan lahan hingga pelaksanaan panen dan pasca panen Meski banyak melibatkan Taruna Pro di teknik budidaya perikanan Namun Taruna Pro di patologi perikanan Mekanisasi perikanan Dan pengolahan produk perikanan Serta agribisnis perikanan juga terlibat dalam piket sebagai teknisi tambak Pada hari ini, di lahan tambak Banjar Kemuning Telah diadakan kegiatan panen panesia Untuk mengurangi jumlah kepadatan udang faname Sehingga media pembesaran pada kolam itu dapat kembali optimal Sistem yang digunakan untuk panen panesia ini adalah sistem cili Dimana sistem cili itu adalah mematikan udang faname Dengan temperatur yang rendah menggunakan es batu Melalui teknik budidaya ini Hasil pembeliaran udang faname dapat dilakukan panen parsial Sebanyak tiga kali dalam satu siklus Yaitu pada umur 60 hari, 85 hari Dan panen total pada umur 100 hari pada size 40 Total hasil yang didapat dari budidaya udang faname Padahal an tambak seluas 1.500 meter persegi ini Dihasilkan udang seberat 2,5 hingga 3 ton Dengan tingkat FCR 1,3 Teknologi yang kami gunakan adalah cukup sederhana Dengan luasan yang tidak terlalu luas Produknya cukup tinggi Dengan luasan 1.500 meter persegi Kita bisa produksi udang mencapai 2,5 sampai 3 ton Kemudian dari hasil pelimbah yang tersisa Di petakan tambak udang Yang dimanfaatkan untuk petakan bandeng Juga dapat dimanfaatkan sehingga pertumbuhan bandeng Lebih optimal dan lebih hemat dari sisi penggunaan pakan Selain itu tambak ini juga digunakan untuk penyebaran teknologi Melalui beberapa pelatihan kepada masyarakat Khususnya di Sidoarjo dan sekitarnya Dan yang paling pokok adalah sebagai sarana praktek kegiatan budidaya udang faname Bagi siswa, taruna, kontek KB Sidoarjo Alhamdulillah kegiatan yang ada di Dinas Kota Berikanan Sidoarjo Bisa bekerjasama dengan lembaga penelitian di Politeknik Kota Berikanan Sidoarjo Yang dalam ini pelatihan budidaya udang faname Dan diharapkan para kelompok pemudaikan di Sidoarjo Akan bisa mengaplikasikan dengan beberapa kelompok ginaan Kelompok pemudaikan yang di 8 kecamatan Bergabung di dalam wilayah Minapolitan di Sidoarjo Mudah-mudahan bisa meningkatkan produktivitas di udang faname Yang ini merupakan juga target dari industrialisasi perikanan Saya Nurul Hidra Kelompok dari Minamukti Membujuran Mengikuti pelatihan budidaya udang faname Yang diselenggarakan DKB Sidoarjo Bekerjasama dengan Politeknik AP Sidoarjo Merasa sangat berterima kasih sekali Mengikuti pelatihan ini benar-benar sangat bermanfaat Karena sangat aplikatif Yang nantinya akan saya terapkan Di tempat di mana saya melakukan kegiatan usaha saya Ini jadi catatan kita Sampai hari ini Dioris 100 ini bisa Bisa tercapai S40 Dengan proyek yang sederhana ini Dengan ginjar rangkai dari gardan bekas Dan dari bahan bakar LPG Nanti ini merupakan budidaya yang tidak high cost Jadi ini dengan biaya yang terjangkau Diharapkan masyarakat sekitar bisa meniru Bisa meniru dan ikut meramaikan dalam budidaya udang faname Penerapan food safety pada tambang udang di Politeknik AP Sidoarjo ini sangat baik Karena melibatkan berbagai pihak Seperti yang saya lihat Pelaku usaha seperti CP Prima dan juga pengajar dari Politeknik AP Sidoarjo Bermitra sehingga menghasilkan udang yang sangat baik Terutama dalam pengimplementasian food safety Seluruh kegiatan usaha produksi yang dilaksanakan ini Bertujuan untuk mendukung sistem pembelajaran teaching factory Yang merupakan ujung tombak dalam kegiatan pendidikan vokasional Para taruna dilibatkan secara penuh dalam kegiatan proses budidaya Yang memberikan peluang kepada mereka Untuk mempelajari secara menyeluruh Sehingga mencapai kompetensi budidaya yang diinginkan Dengan kegiatan ini diharapkan taruna memiliki nilai tawar yang lebih tinggi Dalam bangsa pasar kerja yang semakin kompetitif Selain itu kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan jiwa yura usaha taruna Dengan terlibat langsung kegiatan budidaya perikanan yang sesungguhnya Terima kasih telah menonton!